Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Trihifari Restori Dalam PPKN kelas 8 semester 2 Yang membahas mengenai Makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 Yang pertama Makna kebangkitan nasional Kebangkitan nasional Adalah masa bangkitnya rasa persatuan Kesatuan dan nasionalisme Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Kebangkitan nasional dimaknai Dengan kehidupan kembali Semangat nasionalisme Nasionalisme adalah semangat mencintai bangsa dan negaranya sendiri Nasionalisme harus senantiasa dihidupkan Walaupun Indonesia sudah merdeka Terlebih pada zaman serba digital dengan generasi milenial yang akrab dengan gawai atau smartphone Peranti elektronik tersebut Peranti elektronik tersebut jika tidak digunakan secara bijak Dapat pelunturkan jiwa-jiwa nasionalisme yang telah dibangun sebelum kemerdekaan Kebangkitan nasional Kebangkitan nasional dimaknai sebagai Perekatan persatuan dan kesatuan Di antara masyarakat Indonesia Semangat persatuan dan kesatuan diwujudkan dengan sumpah pemuda Semangat kebangkitan nasional harus dijaga sekeras perjuangan para pendiri negara Dalam mengupayakan kemerdekaan bangsa Kedua Arti penting kebangkitan nasional Masa kebangkitan nasional Memulai perjuangan tanpa mempergunakan kekuatan fisik Dan tanpa menggunakan kekuatan senjata Mereka memulai dengan memajukan pendidikan dan pengajaran Untuk menghidupkan rasa kebangsaan bangsa Indonesia Arti kebangkitan nasional 1908 Bagi bangsa Indonesia saat ini sebagai berikut A. Mewujudkan persatuan Indonesia A. Mewujudkan persatuan Indonesia Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran Atau menghadapi suatu masalah tertentu Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam Menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia Perasaan senasib Perasaan senasib sepenanggungan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah merasakan kejamnya masa penjajahan Kekerasan, perbudakan, kesengsaraan, pemerasan, dan pembodohan telah dialami masyarakat Indonesia Kondisi tersebut menumbuhkan semangat persatuan untuk membebaskan Tahap kedua yaitu kebangkitan nasional Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia Yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908 Dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Tahap ketiga adalah Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya Sumpah Pemuda lahir pada 28 Oktober 1928 Yang keempat adalah Tahap Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi merupakan puncak dari semangat persatuan dan kesatuan yang digalang seluruh rakyat Indonesia Semangat persatuan dan kesatuan tercermin dalam setiap proses meraih kemerdekaan Baik dalam sidang pembentukan dasar negara maupun hukum dasar negara Atas semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia Akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dapat terbentuk B. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia Kita bangga menjadi bangsa Indonesia Modal untap ma tetap degaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati Atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan Ada beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia Yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia Antara lain Keunggulan pertama, semangat kebangkitan nasional dan suma pemuda Mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah Keunggulan kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya Keunggulan ketiga, Indonesia memiliki semboyan bineka tunggal ika yang menyatukan bangsa Indonesia Yang keempat, memiliki tata kerama atau keramahan yang tidak dipiliki oleh bangsa lain Sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia Letak wilayahnya yang amat strategis Yaitu di antara dua benua Benua Asia dan Australia Dan di antara dua samudera Yaitu Samudera India dan Pasifik Yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia Sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain Keunggulan yang keenam Keindahan alam Indonesia tidak diseasingkan lagi Keanekaragaman, flora dan fauna membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia Dan keunggulan yang ke delapan Yaitu tanah di Indonesia amat subur dan kaya akan sumber daya alam Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun Dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional Bangsa Indonesia perlu mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam kebangkitan nasional Berikut nilai-nilai yang hendaknya selalu ditumbuhkan dalam diri bangsa Indonesia A. Nilai Religius Nilai religius berhubungan dengan sang pencipta Nilai ini dikuguhkan dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa Berikut salah satu pelaksanaan nilai religius dalam kehidupan Yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Menurut dasar kemanusiaan yang anjil dan beradab B. Nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan berhubungan dengan sesama manusia Kemanusiaan dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Digambarkan dengan mata rantai Berikut pelaksanaan nilai kemanusiaan dalam kehidupan Salah satunya yaitu Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia C. Nilai Produktivitas Nilai produktivitas berkaitan dengan aktivitas dan upaya diri untuk menghasilkan suatu yang bisa berupa barang atau jasa Berikut pelaksanaan nilai produktivitas dalam kehidupan Salah satunya yaitu Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran D. Nilai demokrasi Nilai demokrasi berintikan kedaulatan berada di tangan rakyat Kedaulatan berada di tangan rakyat berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan Sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat Nilai demokrasi yaitu sebagai berikut Rasa cinta tanah air Jiwa patriot bangsa Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman Dan tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia E. Nilai kesamaan derajat Kesamaan derajat berarti tiap-tiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum Memperoleh kebebasan yang bertanggung jawab Dalam mengumumkakan pendapat, beragama, perlindungan, dan kepastian hukum Serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak Mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan Dan nilai yang terakhir yaitu nilai ketaatan hukum Indonesia adalah negara hukum Artinya, hukum menjadi panglima tertinggi dalam menyelesaikan persoalanan dalam masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial Tiap-tiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku Begitu pun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum Agar lebih dependen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis Sehingga persamaan di depan hukum dapat terwujud Kesimpulannya Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap negara Indonesia Bangga terhadap negara Indonesia merupakan bentuk semangat kebangkitan nasional Rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia menjadi motivasi untuk berupaya menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangkitan nasional Nah, setelah kalian menyimak pemaparan penjelasan tadi Maka disini saya akan memberikan tugas Nah, tentunya kalian tidak asing lagi dengan lagu berikut ini Setelah kalian perhatikan lagunya Tuliskan nilai semangat yang patut diteladani dalam lagu tersebut Tuliskan tugas kalian ini di buku tugas Lalu, kirim tugas kalian itu melalui Google Classroom Baiklah, demikian pemaparan materi kita mengenai makna dan arti penting kebangkitan nasional Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh